Makan bro Mbak Dok bro, Mbak Dok Pasar Malamnya Taiwan bro, Pasar Malamnya Taiwan Di sini itu Pasar Malamnya terdapat banyak makanan Nah hari ini mau hunting makanan Makanan yang enak buat para kita muslim di Taiwan itu apa yang di Pasar Malam kita ceria hal-hal Oke yuk 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 Yang pertama biasanya saya makan kuapau Ini namanya kalau bahasa sini kuapau Aslinya itu seperti burger sih Burger tapi burger yang mirip kayak bakpau Kulitnya itu bakpau Bukan kalau burger kulitnya kulit roti Kalau ini bakpau Tapi enak ada karyan babi Kalau yang bukan muslim Ada chicken Ada nyuruh Chicken itu ayam Ada nyuruh juga Nanti kalau bilang pengen yang halal belinya nyuruh Oke Itu nyuruh Ini curuh Ini ciruh Ini telur Itu bawang bombay Kimchi sama itu enggak tahu namanya apa Terus itu ada bubuk kacang Yang bikin enak itu bubuk kacangnya itu lho Oh nyuruh Eh tiga Pilih yang nyuruh itu halal Kita yang muslim bisa makan Kelangganan kalau itu itu babi Babi yang apa namanya Oke 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 Kalau mau beli bilangnya nyuruh Terus ini namanya kuapau Mantap cuy Mantap cuy Mantap Itu segitu 60 Antik Ini wanya 100 Terus 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 Sekarang mencari Jus semangka Itu enak itu itu kecil besar dan ini campur susu sedang kecil besar dan ini sangat segar loh itu itu langsung disitu motongnya di sana semanganya masih pres men dan gede-gede di sini bukan hanya semangka itu juga ada pepaya men tapi kalau pepaya nggak terlalu suka karena lembek-lembet gimana terus selanjutnya kita cari nah ini kesukaan saya tahu busuk tahu busuk antri men antri ha antri berbudaya antri-antri paling enak ini ini paling enak disini di sini panas sekali gajian masih hari Rabu 500 terakhir budaya yang harus ditiru adalah antri terima kasih terima kasih kayak congco api namanya apa enggak tahu semacam telurnya setengah matang terus kayak kulit apa ya mirip congco api sih tapi enak-enak ini untuk lidah orang Indonesia enak tapi kalau beli aku saranin ngomong apa cabainya yang banyak salah kalau cabainya cuma sedikit enak enak cabainya banyak telurnya kalau ngurang panas sekali jadi mengembang terus langsung tutupi tepungnya itu enak dan untuk koordinasi penjual yang bikin sama yang raja itu sangat bagus karena yang masak itu melihat masih ada pelanggan atau kalau masih ada pelanggan udah nggak masak kalau nggak ada dia tidak masak makan sampai meletus perutnya makan bro oke karena nanti kalau makan sampai habis sampai ngilir semua jadi cukup sampai sekian videonya kalau jalan-jalan jangan lupa makan